Intro Hai semuanya, selamat datang di infokece.com Semua yang kece ada disini Balik lagi di video selanjutnya Ramadhan merupakan bulan yang selalu disambung dengan sukacita Oleh seluruh umat islam tak terkecuali di Indonesia Beraneka ragam bentuk kegiatan yang unik pun Banyak dilakukan masyarakat untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini Kegiatan yang tak biasa kamu lakukan di bulan-bulan lainnya Ini pada akhirnya membawa sebuah kebiasaan baru Yang terus-menerus berulang hingga menjadi tradisi di bulan Ramadhan Berikut kami tampilkan 5 kebiasaan unik yang terjadi di bulan Ramadhan Hal satu ini pasti sudah jadi kegiatan rutin Ataupun tradisi yang banyak dilestarikan oleh masyarakat Ucapan selamat berpuasa atau permohonan maaf Bakal banyak bertebaran Lupakan kartu ucapan tradisional yang dikirim melalui post Kini ucapan puasa lebih mudah melalui media sosial Seperti Instagram, Facebook, Facebook, dan sejenisnya Memang bulan Ramadhan bagi masyarakat Dijadikan momen untuk saling bermaafan Namun satu hal yang perlu diingat Bahwa saling bermaafan itu bisa dilakukan kapan saja Tidak harus menunggu event Ramadhan atau Idul Fitri Kata yang berasal dari bahasa Sunda ini Memiliki arti menunggu senja Namun saat ini penggunaan kata ngabuburit Menjadi sangat populer di masyarakat daerah manapun Ketika bulan Ramadhan Kegiatan yang satu ini Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan aktivitas jalan-jalan Yang biasa kamu lakukan di bulan lainnya Namun yang membedakannya adalah Waktu untuk ngabuburit yang senja Dipaskan dengan waktu untuk berbuka puasa Kegiatan menanti datangnya waktu berbuka puasa ini Biasanya diisi dengan pergi dan berkumpul ke suatu tempat Bersama teman atau keluarga Seperti pasar kaget Berburu jajanan khas Ramadhan Ataupun nongkrong Dan berbincang di sebuah kape atau restoran Dari awal bulan puasa Kebanyakan dari kalian Pasti sudah merencanakan buka puasa Bersama teman semasa sekolah Atau kerabat dekat Buk ber dijadikan wadah untuk bersilaturahmi Tujuannya sih sederhana Hanya sekedar untuk kumpul-kumpul bareng Sambil mengenang masa-masa sekolah Atau mengenang masa lalu Di saat menikmati waktu berbuka puasa Tidak jarang orang-orang mengidentikan bulan Ramadan Dengan keramaian petasan Ramainya kembang api dan petasan Seperti sudah menjadi tradisi Yang meramaikan bulan Ramadan Terutama saat menjelang sahur Dan berbuka puasa Walaupun penjualannya dilarang Namun kembang api dan petasan Menjadi barang yang sangat mudah ditemukan Di bulan Ramadan Anak-anak dan muda mudi Biasa memainkannya Untuk memeriahkan bulan Ramadan Tapi hati-hati buat kamu Yang ingin ikut-ikutan Main petasan Selain berbahaya Petasan juga seringkali melukai orang lain Karena berbagai hal Seperti Meledak di tempat Dan waktu yang salah Saat Ramadan tiba Biasanya mall-mall dan pusat perbelanjaan Akan menawarkan big sale Alias diskon gede-gedean Untuk berbagai produk Mulai dari pakaian Makanan Alat rumah tangga Sampai perabot elektronik Tentunya hal ini Akan menjadi godaan terbesar Bagi kaum hawa Yang ingin mempercantik diri Dan rumahnya Menjelang hari kemenangan Apalagi buat kamu yang bekerja Bulan ini mungkin akan mendapatkan THR Atau tunjangan hari raya Yang berarti Belanja lebih banyak Tapi Jangan sampai kelewat boros Ingat Masih banyak kebutuhan Yang perlu kamu penuhi Menjelang lebaran Seperti beramal Dan berzakat Itulah beberapa kebiasaan unik Yang sering terjadi Di bulan Ramadan Kami Segenat tim InfoKC Mengucapkan Selamat menjalankan Ibadah puasa Bagi yang menjalankannya Semoga Apapun yang kita lakukan Di bulan mulia ini Bisa bernilai ibadah Bagaimana pendapatmu Tentang kebiasaan unik tersebut Silahkan sampaikan pendapatmu Di kolom komentar Kami ingetin lagi nih Kami ingetin lagi nih buat kalian Untuk klik like Subscribe channel ini Dan share video ini Ke teman-temanmu Untuk mensupport Agar channel ini Semakin maju ke depannya Dan kunjungi juga Website kami ya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax